kurang lebih satu bulan mereka tidak sampai lain dua minggu kurang lebih setelah mereka pulang ke sini Bapak saya seperti biasa langsung ngasih buku-bukunya saya tolong kamu pelajarin jadi saya enggak dapet apa-apa enggak dapet apa-apa dari total juga ada dari penggada mulailah saya pelajari saya pelajari lu saya mulai memodifikasi walaupun saya enggak pernah dapat informasinya dari Jerman kemudian hasil temuan saya ini saya diskusikan dengan dokter harus dokter harus juga jujur nggak punya waktu yang lebih punya banyak waktu saya pesannya dipakai jadi diterapkan kebetulan mesin kami adalah mesin tahun 2000 yang lebih baru dibandingkan dokter Aris ya yang sudah ada metnya tempat punya dokter Aris belum ada harus pegang tangan kiri-kanan ya karena lebih jadul lebih lama dibandingkan punya kita nah dengan model yang punya kita hanya kita modifikasi jadilah ya dan ternyata yang lebih cepat sembuh lebih banyak di mesinnya kita jadi oh ternyata harus pakai ini harus pakai itu dulu masih pakai air luda pakai apa ya ribet banget ya dulu ya dulu juga kalau ada orang alergi boneka bonekanya kita rusak sekarang sudah lebih cerdas ya kita enggak pakai kayak gitu lagi itulah perjalanan akhirnya saya otodidak ya belajar sendiri belajar sendiri sampai tahun 2006 2006 distributor di Indonesia mengundurkan diri diganti sama yang sekarang di Indonesia itu Ibu Linda ya kemudian dokter Aris minta saya join sama Ibu Linda ya karena kan Bu Linda termasuk orang baru Bu Linda tuh siapa pasiennya dokter Aris ya yang berniat membantu dokter Aris saya diminta dokter Aris untuk ketemu Bu Linda Oke akhirnya kami Oke dokter Ali kita sama-sama mendirikan POE Indonesia Network yang sampai sekarang masih ada ya ucapannya Oke mulailah terlibat saya pertama kali berangkat ke Jerman itu tahun 2007 saya belajar setelah itu hampir setiap tahun ya teman-temannya harus belajar ya setiap tahun ke sana update nah sudah mulai 2007 bulan Maret akhir mesin saya datang mesin saya datang saya sudah keluar dari pekerjaan saya teman-teman jadi waktu bulan Agustus tahun 2006 saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya saya diminta untuk full-time di tayoi walaupun enggak digajinya karena gajinya kemudian saya mulai praktek sendiri Bapak saya membelikan saya mesin Bapak angkat saya membelikan mesin mesin yang sama di kom 2000 itu akhir Maret datang awal April saya mulai praktek ya mulai praktek itu 2007 terus ya praktek tiap minggu ke Bapak saya saya ngejarkan alergi ya pasiennya ya nggak banyak ya termasuk salah satunya anaknya Pak Heri ya anaknya Pak Heri nah itu kenapa kau baru muncul di sana itu setelah saya mendengar pengalaman Bapak saya yang praktek yang dimintain tolong ya sama salah satu orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus ya yang dari tahun 2006 diterapi sampai tahun 2008 diterapi anak itu membaiknya yang tadinya enggak bisa apa-apa jadi bisa main piano bisa apa ya walaupun kalau dibandingkan pencapaian kita saat ini jujur nggak ada apa-apanya ya kalau dulu udah luar biasa ya karena dianggap nggak progres yang ada gede lagi ya akhirnya saya memutuskan boleh nggak saya membantu menangani anak-anak berkebutuhan khusus nggak boleh sama Bapak saya karena ya ya Anda tahu lah ya saya kan termasuk orang yang berkebutuhan khusus ya jadi saya gampang marah gampang meledak mood saya gampang berubah jadi Bapak saya bilang saya enggak bisa nangani orang-orang kayak gini Oke saya harus melancarkan izian saya dulu 2009 saya mulai memberanikan diri karena ada yang datang di klinik saya mulai terapi ya ya begitu Bapak Ibu ya terlalu dibantu tapi sebagian besar adalah kasus-kasus alergi ya kadang-kadang ada juga yang datang karena kanker karena prostat dipertensi diabetes semua yang hubungannya ke alergi ya kalau anak-anak yang katanya autis ya kita percaya aja autis gitu ya sampai suatu ketika sambil diterapi sambil dipelajari ada lokal beratnya ada virusnya kok membaik-membaik mulailah saya belajar lebih dalam ya tentang bidang ini ya apa sih masalahnya ya kita dalam sampai suatu ketika di 2011 mentok ternyata alat yang saya punya itu tidak mampu untuk melakukan deteksi saya berdoa kepada Tuhan kalau memang saya diizinkan oleh Tuhan untuk membantu saya butuh alat ya alat lagi yang lebih canggih ya yang waktu itu saya lihat bisa melakukan tesnya punya nah alat itu namanya ASIRA ya tes biomedis ASIRA oke akhirnya tidak punya uang ya kita bertiga saya bertiga ada Pak Sukrisno Ebu Linda tadi dan ada saya hanya kami bertiga urunan ya beli mesin tadi ya yang akhirnya saya pakai sampai sekarang ini ya untuk membantu Bapak Ibu ya itu perjalanan kita ya yang selalu kita update ya karena datanya update kita update terus sehingga yang makin lama yang makin progres sambil kita belajar dalam percaya belajar belajar membaik membaik membaik-membaik sampai lagi tanggal ya inilah ilmunya yang kita pakai sampai saat ini yang kita jalani yang diperjalanannya nanti kita tahun 2018 ya 2018 itu sebelum 2018 kita udah ketemu Ibu Mingfei ketemu Ibu Mingfei dulu ya kalau nggak salah saya ketemu Ibu Mingfei dulu ya kalau nggak salah salah ya antara 2016 itu ketemu Ibu Mingfei ya kemudian 2018 ketemu Dr. Mariska ya 2021 baru ketemu Pak Iri nggak nggak 2020 ketemu Pak Iri nya ya kalau kita ngomong di protokol gitu urut-urutannya ya nah yang didapat apa dari Mr. Zipi itu dia mengembangkan di bidang yang saya nggak tahu ya kalau kita saya bilang di ketotoran alternatif ya oke terus mulai kita praktekkan tapi ilmu ini justru berkembang pesat setelah kita itu join dengan mata hati ya nanti mungkin Bum Mingfei bisa cerita ya kalau join mata hati karena aku tahu cuma garis besarnya ada ya kenapa di join kan di mata hati itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ya tiba-tiba kita dikasih sekian puluh anak biasanya kan ketemu satu dua satu dua kan di praktek ya tiba-tiba ini sekaligus langsung ketemu sekian puluh anak mungkin seratus atau 90 aku lupa ya sekaligus hampir semua anak yang terapi di mata hati itu menjadi pasien kita untuk dibantu mungkin nanti teman-teman boleh tanya Bum Mingfei kenapa Bum Mingfei mengundang tapi kalau buat saya itu mungkin rencana Tuhan untuk melatih saya supaya saya lebih berkembang jadi kalau sekarang ada teman-teman yang di angkatan yang lama ya yang angkatan 2017 di mata hati mungkin perkembangannya tidak secepat sekarang teman-teman karena waktu itu saya justru mengumpulkan data saya belajar dari kalian dari laporan kalian saya perbaiki saya benain sampai hanya jadian sekarang ya terima kasih ya kalian berpercaya sama kami ya sehingga kami bisa berkembang seperti ini itu di 2017 dan di 2018 kita gara-gara tadi ya gara-gara kita di sana sama di klinik kita juga mulai banyak menerima pasien di klinik ada dokter Mariska kita mulai melihat ada suatu gapnya gapnya apa bagaimana caranya kita mengevaluasi ya anak ini progres atau nggak progres apalagi yang fair jadi bukan kami yang menilai progres atau nggak progres tapi orang tua akhirnya ketemulah dokter Mariska dengan formula APEC 2018 bulan Juli pertama kali kami perkenalkan formula APEC di semua komunitas kita perkenalkan itu ceritanya ya jadi pertama kali ya dari APEC kita nggak punya tujuan untuk orang itu terapi di tempat kami nggak tapi kami cuma punya pikiran minimal kalian itu bisa mengetahui posisi anak kalian di mana dan kalian tuh tahu anak kalian tuh progres atau tidak progres dengan terapi biomedis maupun non biomedis itu ceritanya seperti itu ya perkembangannya beda ternyata banyak orang yang akhirnya bertanya kepada kami kamu tuh siapa apa yang kamu kerjakan ya kami ceritain kami juga mengerjakan ini mengerjakan itu mulailah kita punya pasien punya pasien mulai kita kerjakan sampai akhirnya pandemi ya kalau sebelum pandemi itu nanti mungkin aku bisa cerita waktu bumiwi cerita ya kenapa kok kita sampai punya misi ya memperkenalkan kemana-mana ya nanti ya jadi akhirnya kita berkembang kembang sampai sekarang kena pandemi ya kenapa demi ya sudah kita coba jalani kita coba pikirkan akhirnya ya sudah lah tetap kita bantu kita buat suatu komunitas yang tujuannya ingin menolong jadilah komunitas Facebook yang ulang tahunnya tanggal 28 Juli kemarin kita udah lewat satu tahun yang kita sampai oke sekarang berperjalan ya dalam perjalanannya baru berapa hari ketemu Pak Heri ketemu Pak Heri gara-gara ada ya saya ketemu ngobrol ketemu ngobrol saya cerita ada teman-teman yang punya masalah finansial apa yang bisa dibantu itulah ceritanya ketemu Pak Heri gitu jadi kalau tanya latar belakang yang perjalanannya komunitas itu ya seperti itu jadi kita belajar kita mengalami itu ya sambil jatuh bangun enggak ada yang tiba-tiba sudah jadi itu enggak ada kalau ditanya Apakah protokol yang sekarang ini sudah fix sudah pasti enggak karena saya dan teman-teman yang ada sini tetap belajar kalau ada yang lebih baik lebih cepat lebih murah kenapa enggak ya jadi tetap selalu kita update-update dan update ya kadang-kadang video yang kalian tonton setahun yang lalu mungkin sekarang udah kita pakai mungkin gitu ya ceritanya dari saya ya Pak Heri Pak Heri udah punya gambaran ya terima kasih dokter Ali udah mengatakan semuanya wjula ya których saya tahu persi paling banyak itu pasti dari Tribal juli Ya Mungkin next Pak Heri saya hadinya dari pagi ya penghubunganieni pasti masih ada lagi yang mau ditanyakan lagi mungkin Pak Heri ke dokter Ali Kalau melihat Mendengar cerita Dr. Ali barusan kan Rentetanya panjang ya Ternyata saya ada di ujung paling terakhir Dulu riwayat kenal Pak Airi itu Pak Airi itu warnawan Journalist Dia itu yang bantu meliput Jadi kita waktu itu Praktek di Harapan Indah Kerja di sana Jadi kita kenal Pak Airi itu karena Antara jurnalis Dengan narasumber Pak Airi karena aku gak bisa jelaskan Ketemu Dr. Setiawan Dr. Aris Akhirnya Pas suatu ketika anaknya alergi Pak Airi ingat sama saya Jadi bukan di ujung Pak Jangan salah Di ujung-ujung banget Pak Airi maksudnya ketemu Dr. Ali duluan Dibanding Bumiwe Pak Airi dulu dong Jangan miring Salamu kamu jauh di Surabaya Kalau kamu di Bekasi ketemu aku Dutu Kamu yang pindah Bekasi Tapi gak ada tempat Kamu gak kerasan Panas Kamu kan pernah ngomel Tapi ada di Bekasi ada beberapa yang memang sayang Ada tukang pijat handal Ada shop Bukan Soto Betawi Soto Betawi Itu jangan takut Gak ada makanan Itu di deketnya Dr. Ali Itu makanan yang enak Soto Betawi Pak Airi mungkin Pak Airi Ada lagi yang mau Dilanjutkan Silahkan dilanjutkan Pak Airi Pengalaman Jadi Ceritanya saya ini Wajah baru tapi setok lama Benar-benar Jadi Setok lama Waktu itu karena Sehubungan dengan tabloid Yang saya pegang waktu itu Jadi Waktu itu kan seputar alergi Jadi Yang saya kenal waktu itu UA waktu itu Jadi Ya seputar itu Jadi Saya gak pernah berpikir Apa itu Autis Ada apa hubungannya Saya sama sekali tidak terpikir Jadi Ya saya tahunya Waktu itu hanya itu Berhubung Terakhir ketemu Ada komunitas ini kan Sudah berubah ya Maksudnya sudah Ada banyak perubahan Nah tentunya itu kan Tidak Tidak ujuk-ujuk ya Pasti ada hubungannya Sama Buming V Buming V bisa cerita ya Mungkin ya Oke Saya ceritanya Saya terdistraksi Kalau setiap kali Dr. Ali main semprot-semprot Karena saya merasa Saya itu pasti Ketinggalan jauh Kalau Buming V gak berani Nyemprot Bedaknya luntur Padahal katanya Kalau disemprot itu Tabal kelihatan Bagus Bukan luntur Itu terdistraksi Saya terdistraksi dari pertanyaan Pak Heri Kalau saya menurut saya Cerita saya Saya memang Sebagai orang tua Ya orang tua Seorang Anak berkebutuhan khusus Yang sudah Ya seperti ibu-ibu sekarang lah Mungkin kalau waktu yang punya anak Yang masih baru Di bawah lima tahun Gimana bingungnya Semua itu Sudah saya jalani Sebelum saya ketemu Dr. Ali Perjalanan saya panjang Sebelum sampai waktu ketemu Dr. Ali Tahun 2017 itu Anak saya udah umur berapa ya Sembilan satu Sembilan puluh Wah Dua puluh Dua puluh tahun lebih Dua puluh tujuh tahun Dua puluh enam tahun Nah 2017 Sekarang Dua puluh lima Dua puluh lima Stephen Stephen Dua puluh lima kan Dua puluh lima Tahun 2001 Kurangin empat Dua puluh lima Dua puluh lima tahun Dua puluh lima